Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gubuk apun Nah pemirsa, ini ada hasil dari sekolah kami Yaitu ubi Ini ada dua jenis ubi Yang pertama ini adalah ubi ungu Dan yang berwarna putih ini adalah ubi cilembu Menurut penelitian, ubi ungu ini mempunyai khasiat Yaitu untuk mengobati kanker Nah sementara yang ubi cilembu Ini rasanya manis Nah tapi kalau kita menanam sendiri Agar manis itu harus menunggu beberapa hari Baru direbus Supaya nanti rasanya manis Jadi kalau saya direbusan itu tidak langsung Tidak langsung Betul Nah ini salah satu ilmu Bapak Ibu Kalau ingin Bapak Ibu menanam sendiri Dan supaya hasilnya manis Nanti disimpan terlebih dahulu beberapa hari Nah ini adalah yang sudah matang Yang sudah matang, yang sudah direbus Dan ubi ini adalah salah satu kelebihan sekolah kita Dalam memanfaatkan hal yang masih luas Jadi di sekolah kita itu selain menanam ubi Juga ada taman ya Nah silahkan yang nanti Yang ingin bersekolah di SMA 2 Cikarang Barat Nah salah satu kelebihan dari sekolah kami adalah Mampu menanfaatkan lahan yang ada Sehingga menjadi lebih produktif Boleh dicoba nih Bukan suami doang ya Sebelumnya juga ada ya Ada Ada timun suri Betul Nah coba Bu Hana sama Bu Maaf nih Kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Bu Ingat Dikunya Jangan ditelan Jangan punya dulu Manis apa doyan Ini biasa Bisa diolah jadi ubi celumunya di oven itu ya pak Betul Cuma ini direbus Kalau di oven itu dia seperti ada madunya ya Dan ternyata ubi juga Ada beberapa ubi yang Bukan hanya ubinya saja ya Tapi bisa diolah juga daunnya Dijadikan Bisa diolah jadi tumisan Jadi tumis dan sebagainya ya Tapi kalau untuk lebih jelasan silahkan Bisa mencari sendiri di internet ya Nah Duh sampe sorri Jadi pengen makan lagi ya Nanti habis ini lanjut Jadi Pemirsa Disini Bami sudah menghadirkan Dua orang yang hebat ini Beliau Adalah Tim dari BK Bisa memberialkan diri Assalamualaikum Saya Bu Hana Dari Eh sebagai guru BK Disini pak Saya juga guru BK Nah Kalau boleh tahu Bu Hana dan Bu Anissa Akreditasi di sekolah kita itu Sekarang Statusnya apa? Alhamdulillah sudah Sudah A Dampak dari akreditasi A Terhadap Masuknya siswa-siswa Atau standar kelusaan kita ya Untuk masuk ke pergunting itu Seperti apa bisa diteritakan? Mungkin Dampaknya itu Banyak banget ya pak Ya Sangat luas Berefeknya kemana aja Salah satunya Kalau kami sebagai guru BK itu Merasakan dampak Akreditasi dari B Kepala itu Siswa mendapat kuota lebih besar Ya Dari sebelumnya kan kita Ya Sebelumnya kita itu Tahun sebelumnya Ketika akreditasi masih B Kita hanya mendapatkan kuota Untuk siswa SNBP itu 25% 25% Sekarang itu naik menjadi 40% Nah Alhamdulillah ya Jadi Bapak Ibu Alhamdulillah Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat Sekarang statusnya Menjadi status Akreditasi A Dan Kuota untuk masuk ke perguntingan Negeri itu Lebih banyak Yaitu 40% Lebih banyak Oke Nah Sejauh ini Bagaimana untuk Anak-anak yang Masuk ke perguntingan Negeri Di sekolah kita Ya Kalau Dari kolom sekitarnya Untuk Antusiasnya ya Mungkin kalau misalnya Di Angkatan sebelumnya Mungkin mereka Banyak yang Kerja Tapi memang Kalau misalnya Di angkatan sekarang Ya Hampir Dari Angkatan sekarang Itu mereka Ini semuanya Melanjutkan Untuk kuliah Untuk kuliah Jadi Memang Akreditasi A Ini memang Cukup berdampak besar Karena memang Kita kan senang Kalau misalnya Konsultasi Jadi kita senang Kalau misalnya Anak-anak Banyak yang datang ke BK Untuk konsultasi Bukan hanya Bukan hanya Bermasalah Bermasalah Aja Jadi memang Mereka konsultasi Bermasalah Jurusan Dan mereka juga Antusias Apalagi Kelas 10 Dan kelas 11 Sekarang Juga Mereka tahu Kalau misalnya Akreditasi Sekolah kita Sekarang Udah A Jadi Bikin Motivasi mereka Juga naik Karena Oh Sekolah kita Udah A Jadi Makin Membuat Mereka Semangat Untuk belajar Semangat Untuk Mengasih Nilai rampot Yang Mungkin Tadinya Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Mendapatkan Beasiswa Di Jerman Ya Nah itu Alhamdulillah Terima Satu Masuk Kesesuaan Karena Karena Di bidang Kesesuaan Ini Banyak Prestasi Prestasi Yang Nanti Bisa Menjadi Salah Satu Acuan Murid Untuk Melanjutkan Ke Janjang Yang Lebih Tinggi Tidak Selar Biasa Sekarang Kita Terima Biasa Sekarang Jadi Tadi Kita Sudah Bergincang Dengan Guru BK Terkait Dengan Siswa Yang Melanjutkan Peruang Tinggi Tapi Tadi Dari Bidang Akademik Nah Sekarang Dari Bidang Non Akademik Apa Saja Prestasi Prestasi Yang Sudah Diraih Oleh Sekolah Kita Baik Terima Kasih BK Kita Semua Mungkin Menjadi Saksi Awalnya Memang Sekolah Kita Belum Memiliki Prestasi Memiliki Prestasi Kita Barangkali Tidak perlu Tutup Tutup Dan Dimulai Dari Periode Kepemimpinan Kepala sekolah Yang sekarang Bapak Doktor Haji Dedy Burhatian Bumpete Kita Semua Tim Management Termasuk Burukan Dimotivasi Jangan Menyerah Dengan Keadaan Begitu Kan Jadikan Kekurangan Kita Menjadi Sebuah Kelebihan Maka Kita Segera Untuk Berpikir Bagaimana Caranya Artinya Apa Untuk Berprestasi Jangan Nunggu Gedung Kita Banyak Begitu Jangan Nunggu Kita Akreditasi A Gitu Maka Walaupun Kita Waktu itu Masih Akreditasi B Dan Sedang Mencoba Akreditasi A Kita Tetap Berbuat Nah Kita Lakukan Pembinaan Kepada Seluruh Dewan Guru Kepada Seluruh Pembina Ekskul Maka Alhamdulillah Kita Meraih Prestasi Prestasi Di bidang Kejuaraan Non-akademis Itu dari Level Kampaten Sampai Provinsi Alhamdulillah Ya Seperti Yang Provinsi Ini kan Dari calang Pelahraga Kriket Ya Masih ingat Waktu itu Pembina Nya Adalah Bu Janki Nah Itu Mampu Ya Apa Namanya Mengantarkan Anak Kita Juara Waktu itu Sebetulnya Saya pribadi Enggak Kebayang Sekolah Kita Yang orang Bilang Mungkin Masih Baru Ya Kalau Namanya Sekolah Negeri Itu Kalau Masih Di bawah Lima Tahun Kan Ibaratnya Masih Teka Kan Tapi Ternyata Mampu Gitu Kan Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Semuanya Memang Berkat Kita Dimotivasi Oleh Pimpinan Yang Luar Biasa Sehingga Kita Mampu Beraih Prestasi Nah Ditambah Lagi Kemudian Awalnya Memang Bidang Olahraga Tapi Kemudian Muncul Lagi Ada Kejuaraan Pas Kibra Dapat Lagi Kita Juara Pas Kibra Dengan Pembina Exulnya Pak Iksanudin Pembina Pas Kibra Kita Dan Kita Belum Lama Mendapatkan Juara Kita Bisa Bayangkan Bersaing Sokabupaten Bekasi Kemudian Kita Mendapatkan Juara Ini Berhasil Buat Prestasi Nah Mengapa Kita Bisa Begitu Cepat Meraih Prestasi Ini Karena Memang Kerja Sama Semua Pampunin Dari Team Manager Dari Dewan Guru Dari Siswa Dan Komite Begitu Juga Dengan Dukungan Orang Tua Jadi Semuanya Memberikan Support Yang Luar Biasa Karena Prestasi Anak Juga Tambah Dukungan Orang Tua Kayaknya Akan Lambat Ya Seperti Itu Tidak Tidak Seperti Jadi Ada Kriket Pas Kibra Kemudian Pramuka Juga Sedih Juga Sedih Kan Kita Sempat Juara Semi Semi Kriya Yang Perjincang Itu Yang FLS Semi 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 Bandung Itu Kita Ikut Tingkat Provinsi Karena Sudah Juara Tingkat Provinsi Kemudian Ikut Tanding Tingkat Provinsi Nah Pemirsa Alhamdulillah Ternyata SMA 2 Cikarang Barat Dengan Usia Sekolahnya Yang Belum Terlalu Lama Tapi Sudah Memiliki Segudang Prestasi Baik Dari Olahraga Mulai Dari Kriket Dari Musal Dari Basket Lalu Di Lomba Seni Yang Tidak Kalau Berge-GC FFS1 Itu Salah Satu Festival Atau Lomba Jenjang SMA Yang Berge-GC Karena Berjenjang Kemarin Alhamdulillah Tahun Kemarin Di Seni Kria Itu Kalau Pestol Pestolan Itu Luar Biasa Juga Terus Dan Kalau Kita Lihat Di Lemari Piala Piala Dari Pas Kibra Dari Pak Buka Dan Kalau Ingin Lebih Jelasnya Silahkan Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Website Kami Disitu Sudah Terterap Prestasinya Karena Kalau Satu-satu Banyak Ya Sekarang Alhamdulillah Sudah Akreditasi Sudah Akreditasi A Jangan Kita Bersama Ibu Pimpinan Bapak Dukat BD Kita Bisa Meraih Akreditasi A Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Pada Badan Akreditasi Nasional Karena Memang Sudah Melihat Sekolah Kita Dengan Objektif Apa Adanya Kita Tidak Memamerkan Mewahnya Bangunan-bangunan Kita Tidak Apa Adanya Ternyata Memang Sekolah Kita Mungkin Punya Nilai Kemajuan Punya Program Kemudian Itu Diterapkan Dan Itu Adalah Berkat Kepi Pimpinan Kita Yang Bagaimana Bisa Mengelola Aset Sehingga Sekolah Kita Sekarang Bisa Menjadi Akreditasi A Nah Ini Cukup Menarik Juga Bu Nisa Bu Hana Ketika Kita Sambungkan Kembali Kepada Tindak Lanjut Dari SM Ini Kan Melanjutkan Itu Bagaimana Untuk Kebermanfaatan Dari Akademis Ini Atau Peluangnya Untuk Siswa Yang Mempunyai Prestasi Untuk Melanjutkan Boleh Silahkan Bu Hana Kalau Misalnya Kalian Misalnya Mau Minat Ambil Jurusan Olahraga Dan Kalian Itu Dari SMA Ini Karena Kami Sudah Memfasilitasi Kalian Membantu Kalian Untuk Lomba Dan Mendapatkan Juara Sertifikat Itu Bisa Digunakan Untuk Mendaftar Ke Perguruan Tinggi Itu Menjadi Salah Satu Syarat Tambahan Poin Dari Bu Nisa Jadi Gimana Nisa Kalian Tau Kalian Punya Bakat Dari Seni Alhamdulillah Taga Tentang Art Dari Tepon Olahraga Seperti Itu Kalian Punya Bakat Dan Kalian Memang Mau Punya Liat Untuk Masuk Ke Universitas Negeri Apalagi Kalian Bisa Mulai Sekarang Untuk Berlatih Cari Lomba Lomba Kalau Menang Itu Sertifikat Memang Bergunah Sekali Berarti Sekolah Kita Memfasilitasi Itu Semua Jadi Jangan Ragu Lagi Kalau Yang Mempunyai Adik Adik SMP Yang Mempunyai Prestasi Jangan Ragu Untuk Bergabung Di Kami Karena Nanti Di Kami Kami Memfasilitasi Semua Siswa Siswa Yang Mempunyai Bakat Minat Dan Prestasi Supaya Nanti Ketika Ananda Nanti Mau melanjutkan Ke perguruan Tinggi Itu Maka Bisa Melalui Jalur Prestasi Dan Sekolah Kita Memfasilitasi Itu Semua Nah 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 Ini Juga Alhamdulillah Sekolah Kita Sudah Punya Prestasi Baik Dari Sisi Akademis Ataupun Akademis Nah Tadi Juga Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Unik Ini Cukup Menarik Juga Tadi Ketika Ada Membuat Memanfaatkan Lahan Dengan Menanam Ubi Juga Ini Kayaknya Cukup Menarik Juga Tapi Pandurah Tadi Belum Coba Dulu Pak Jangan Dicoba Enak Gitu Ya Dan Ini Memang Menurut Saya Sekolah Sangat Langka Seperti Kita Ini Benar Memanfaatkan Lahan Lahan Ada Kebetulan Kita Punya Lahan Ini Kan Satu Hektar Lebih Ya Sekitar Seribu Diktor Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lahan Kosong Ini Alhamdulillah Dimanfaatkan Salah Satunya Mungkin Dengan Tanaman Bi Timun Timun Suri Cuman Timun Suri Memang Sudah Bukan Musim Nah Ini Bapak Ibu Teman Teman Semua Salah Satu Keunikan Kegiatan Di Sekolah Kita Mungkin Kedepannya Kita Bisa Saja Nanam Cabai Sedangkan Nanam Cabai Bisa Seratus Ribu Sedangkan Nanam Cabai Cabai Raui Itu Tumpuh Terus Menerus Dan Dia Berbuah Dan Juga Ada Taman Air Itu Ada Taman Air Estetik Boleh Rancang Cabai Raui Baik Terima kasih Bu Anissa Pak Nugasan Bu Hana Yang sudah Memberikan Informasi Yang Sangat Luar biasa Keren Dan Ini Menjadi Apa Namanya Sumber Informasi Terutama Buat Adek-adek Yang SMP Ini Ataupun Orang tua Murid Atau Wali-wali Murid Yang Nanti Ingin Tahu Lebih Jauh Lagi Terkait Dengan Sekolah Bisa Nonton Di Youtube Ini Yang Sekarang Kita Buat Atau Nanti Bisa Langsung Datang Ke Sekolah Nah Untuk Menutup Perjumpaan Kita Hari Ini Mungkin Bisa Dimulai Dari Bu Nisa Untuk Menyampaikan Closing Statement Silahkan Bu Nisa Ya Kepada Mungkin Yang Nantinya Menonton Podcast Hari Ini Semoga Bisa Apa Ya Namanya Lebih Apa Kalau Misalnya Kalian Emang Punya Bakat Atau Punya Suatu Minat Kita Bisa Langsung Kepoin Semanggu Cikarang Barat Di Websitenya Kan Banyak Banyak Informasi Di Sana Jadi Kalau Misalnya Memang Berminat Bisa Langsung Datang Ke Sini Oke Jadi Langsung 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 Datang Silahkan Dari Pak Nurasan Dari Kesiswaan Baik Kepada Anakku Yang Ada Di SMP Negeri Maupun Swasta Kira Kalian Punya Prestasi Dan Akademik Di SMP Lanjutkan Prestasi Kalian Di SMA Negeri Dua Sekarang Barat Insya Allah Kita Semua Kami Semua Siap Membimbing Menghantarkan Kalian Untuk Menjadi Juara Pada Jenjang Berikut Sampai Provinsi Bahkan Nasional Bahkan Internasional Amin Dengan Dikung Akreditasi A Juga Jangan Khawatir Kepada Bapak Dan Ibu Kalau Menginginkan Putra Putrinya Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mantap Mantap Terima kasih Dari Kesiswaan Selanjutnya Bu Hanak Karena Sekolah kita Akreditasi Sudah A Jadi Jangan khawatir Lagi Kita Tidak Kebagian Di Kota Perguruan Tinggi Yang level Grade A Kita Sudah Bisa Ke UGM Ke Unpa Segala Macem Jadi Kalian Tidak perlu Ragu Lagi Silahkan Gabung Dan Kalian Bisa Cari Informasi Misalnya Kalau Tidak Sempat Datang Ke Sekolah Kami Kalian Bisa Ke Poin Aja Ke Youtube Banyak Informasi Sudah Kami Informasikan Yang Bisa Kalian Tonton Tonton Misalnya Tadi Sudah Dikatakan Sama Puan Rasa Sertifikat Sertifikat Yang Menunjang Itu Hasilnya Itu Nanti Bisa Kalian Masuk Gunakan Di Perguruan Tinggi Negeri Nanti Kami Akan Bantu Baik Oke Bu Nisa Panurasan Bu Hana Terima Kasih Yang Sudah Mengedukasi Sekali lagi Memberikan Informasi Secara Luas Lagi Dan Sekali lagi Pemirsa Dimanapun Berada Bagi Adade Ataupun Wali Murid Atau Orang Tua Yang Ingin Memasukkan Siswanya Atau Anaknya Supaya Nanti Bisa Lebih Berkembang Lagi Jangan Ragu Dan Bimbang Untuk Mendaftarkan Anaknya Di SMA Di Kering Bagaimana Pemenang Walaupun Persaingan Cukup Ketat Betul Betul Bercepat Tentunya Sesuai Dengan Aturan Dan Prosedura Gitu Demikian Podcast Kita Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Kita Semua Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngugug Apu Tak Habuh Ngugug Aku Kerasi Yang Bikin Bingu Kerana Inovatif Filosofi Masa Depan Berkasih Pumbang selamat menikmati